Kemudian kemarin Desember 2023, UNESCO sudah mengakui bahwa jamu ini merupakan warisan budaya sehat Indonesia. Artinya bahwa UNESCO ini mengakui bahwa dengan meminum jamu ini membuat orang Indonesia menjadi sehat. Di Indonesia kita punya 30.000 jenis tanaman. Dari 30.000 itu ada 9.600, kalau saya tidak salah ya. Ini bermanfaat sebagai tanaman obat. Dari situ 200 jenis yang sudah digunakan oleh industri obat tradisional. Baru 500 jenis dari 9.000? Betul sekali. Jadi kalau kita lihat di prosentasenya mungkin masih relatif kecil ya. Yang menariknya di mata kuliah wajib obat tradisional dan kompeten ini adalah Di awal kita kasihkan teori. Setelah itu akhir-akhir itu ada kita mengajak mereka untuk membuat ramuan sendiri. Selamat datang di podcast Meet The Expert. Swiper pasti sudah tidak asing lagi dengan obat tradisional atau jamu. Obat-obatan ini umumnya merujuk pada formulasi alami Yang terdiri dari bahan-bahan seperti tumbuhan, hewan, dan mineral yang diolah secara khusus. Sejalan dengan perkembangan zaman, penggunaan serta pengolahan jamu Mengalami kemajuan dan menjadi bagian dalam dunia farmasi. Di Fakultas Farmasi Universitas Erlangga atau FF Munair, Obat tradisional jamu menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan farmasinya. Bahkan di FF Munair sampai membuat kolaborasi dengan Love Jamu Cafe Dan membuat pengabdian masyarakat terkait jamu dengan nama Pharmacare. Mari kita dalami lebih lanjut tentang obat tradisional, Khususnya jamu, serta menjelajahi korelasi farmasi dan jamu Keunikan Love Jamu Cafe ini Bersama saya, Immanuel Tagalung Akan menjadi podcast, memandu podcast di episode kali ini Dan di studio kali ini agak berbeda Karena kami hari ini berada di Universitas Erlangga Dan sudah hadir bersama saya Saya nggak boleh salah cara bacanya nih ya Profesor Apotekar Radin Roro Retno Widiowati M.Farm PhD Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Erlangga Bidang Ilmu Pharmacognosi Ethnomedisi Sebelumnya selamat Prof atas pengumpulan guru besarnya ya Kayak terima kasih 2023 Terima kasih banget sudah datang di podcast Mida Expert Prof ya Nah kan kita ngomongin tentang jamu atau obat tradisional Belum lama ini kan NUESCO menetapkan jamu Sebagai warisan budaya sehat dari Indonesia Nah sebenarnya apa sih obat tradisional atau jamu itu Dan apa manfaatnya? Oke, Alhamdulillah ya setelah sekian lama Dari tahun 2013 itu Sebetulnya Ya betul Kita beberapa pecinta jamu itu Mencoba untuk mengajukan jamu sebagai warisan budaya itu ke UNESCO Kemudian kemarin Desember 2023 UNESCO sudah mengakui bahwa jamu ini merupakan warisan budaya sehat Indonesia Artinya bahwa UNESCO ini mengakui bahwa Dengan meminum jamu ini membuat orang Indonesia menjadi sehat Nah oleh karena itu kita tidak perlu ragu lagi Dan tidak perlu menolak lagi bahwa Dengan meminum jamu Apa Sehari-hari itu bisa meningkatkan kesehatan Sebetulnya apa jamu itu sendiri? Kalau kita lihat dari Secara etimologi Jamu itu berasal dari gabungan dua kata Bahasa Jawa kuno Oke Janya itu dari Jawa Jawa Yang artinya etnik Etnik Jawa Oke Nah kemudian Mu nya itu dari ngeramu Meramu ya? Iya betul sekali Meramu atau meracek Berarti gabungan jamu ini adalah Meracek atau ramuan Jawa Seperti itu Saya kira itu gak ada filosofinya Ada filosofinya Betul sekali Nah selain itu di naskah kuno Jawa kuno Seperti serat sentini Kemudian ada naskah gatut kaca suraya Itu juga menyebutkan bahwa jamu itu istilahnya adalah jampi Jampi? Iya jampi Jampi itu artinya rapalan Atau ucapan mantra Oh mungkin jampi-jampi gitu bro Betul sekali Jadi rapalan atau ucapan mantra Yang dilakukan atau digunakan oleh dukun Untuk sebagai salah satu sarana spiritualnya mereka Nah awalnya dari situ Jadi jamu itu berawal dari sana Nah kemudian di dunia kesehatan Jamu ini merupakan salah satu obat tradisional Yang berasal dari bahan Atau ramuan dari bahan Yang berupa Baik itu tanaman Hewan Mineral Atau sediaan galenik Yang sudah secara turun-temurun Itu digunakan oleh masyarakat Untuk pengobatan Nah penggunaannya mereka itu Mengikuti oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat Manfaatnya sendiri berarti ya pengobatan Betul Sama buat tubuh lebih sehat Nah betul sekali Banyak sekali sebetulnya manfaat Salah satunya Kalau kita melihat dari kondisi waktu pandemi Itu disitu terlihat sekali Esensi dari jamu itu sendiri ya Untuk meningkatkan imunitas tubuh Kemudian untuk meredakan nyeri Kemudian pada beberapa saluran nafas Itu juga bisa kita atasi Dengan menggunakan jamu itu sendiri Prof, ngomongin potensi Bagaimana potensi Buat-buat tradisional itu sendiri? Seperti kita ketahui Indonesia itu kan memiliki Kekayaan alam yang sangat besar Floranya Paunanya Baik di darat maupun di lautnya Jadi dari flora fauna itu Kita bisa dapatkan Senyawa kimia banyak Atau kita biasa sebutkan dengan Bahan aktif Bahan bioaktif Yang bisa digunakan sebagai Bahan baku untuk obat tradisional Indonesia ini Kalau kita lihat di dunia Itu mempunyai Keanekaragaman flora itu nomor dua Setelah Brazil Jadi Nomor satu Brazil Nomor satu Brazil Kita nomor dua Nah di Indonesia kita punya 30 ribu jenis tanaman Dari 30 ribu itu ada 9.600 Kalau saya tidak salah Ini bermanfaat sebagai tanaman obat Oke Nah dari situ 200 jenis yang sudah digunakan oleh industri obat tradisional Baru 200 jenis dari 9.600 tadi Betul sekali Jadi kalau kita lihat dari prosentasenya mungkin masih relatif kecil Namun dari prosentase tersebut yang memang masih kecil Kita masih bisa yakin tapi ya Dengan flora yang sangat besar Potensi yang luar biasa ini bisa kita gunakan Dan kita kembangkan sebagai bahan baku obat tradisional Industri itu sangat bergantung Khususnya industri obat tradisional itu Atau industri olherbal itu sangat bergantung sekali dengan bahan alam ini tadi Oleh karena itu budidaya tanaman obat di Indonesia itu Sekarang sudah mulai berkembang Budidaya mulai berkembang Seiring dengan peningkatan pemanfaatan tumbuhan Untuk pengobatan tradisional Oke Nah Prof gimana dengan penggolongan obat tradisional? Oke Kalau kita melihat dari keputusan dari kepala BPOM ya Kalau nggak salah itu di tahun 2004 kemudian diperbarui lagi Dan akhir-akhir ini juga sudah dikeluarkan yang peraturan yang terbaru Itu obat tradisional di negara kita itu dibagi menjadi 3 Ya betul Ada jamu, ada obat herbal perstandar, dan fitofarmaka Jamu sendiri tadi sudah saya sampaikan ya Jadi ada tanaman, atau hewan, atau mineral gitu ya Yang secara turun-turun Kalau obat herbal perstandar itu levelnya lebih tinggi lagi Daripada jamu Dia mempunyai definisi yang sama dengan jamu Namun obat herbal perstandar ini merupakan obat tradisional Yang sudah dibuktikan keamanan dan kesakasiatnya Melalui uji praklinik gitu Selain itu bahan bakunya itu sudah ada proses standarisasi Itu yang obat herbal perstandar Sedangkan kalau yang fitofarmaka Itu levelnya lebih tinggi lagi dibandingkan obat OHT tadi Betul Kalau yang OHT tadi dia sudah melewati uji praklinik Kalau fitofarmaka ini dia melewati uji klinik Dan pastinya bahan bakunya harus terstandarisasi Anda tahu nggak berapa sekarang jumlahnya jamu, OHT, dan fitofarmaka di Indonesia Kalau jamu itu kalau kita lihat ya itu ada lebih dari 12 ribu produk jamu di Indonesia Betul Betul OHT itu sekitar 81-80 ribu produk Sedangkan fitofarmaka Lebih kecil ya 22, betul 22, 80, dan tadi 2 ribu 12 ribu Jauh sekali Jauh sekali gap ya mungkin ya antara jamu, OHT, dan fitofarmaka Kenapa sih gapnya jauh sekali? Ini terkait dengan proses pengembangan produknya R&D-nya Kemudian registrasinya Betul dari sana Maksudnya kalau fitofarmaka itu kan harus ada uji klinik yang tadi sampai sana Ini proses uji klinik ini memakan waktu yang sangat panjang Biaya juga untuk panjang kan Gak besar kan Ya make sense sih Oke selanjutnya Prof Gimana sih perkembangan penelitian jamu dan obat tradisional Saat ini gimana perkembangan penelitiannya? Lebih fokus ke penelitiannya? Lebih fokus ke penelitiannya Sejauh ini penelitian, perkembangan penelitian di Indonesia itu sudah sangat pesat sekali Sangat fokus sekali dibandingkan dulu Banyak sekali muncul teori-teori baru juga di sana Misalnya kalau dulu kita untuk menggali bioaktif yang ada di dalam tanaman itu Harus mengisolasi satu-satu Mengserining satu-satu Melakukan pemisahan satu-satu Nah sekarang ada satu metode yaitu dengan menggunakan komputerais Jadi ekstrak yang kita punya dilihat secara kuantitinya dengan mendeteksi menggunakan instrumen LCNS Kita punya, oh ada senyawa ini Kemudian kita lihat aktivitinya bisa menggunakan komputerais in siliko, doking, dan yang lain-lain Seperti apa yang saya lakukan pada beberapa penelitian Kita ada banyak sekali tanaman-tanaman yang kita peroleh dari studi etnomedisi Jadi kalau saya itu menggali potensi atau menggali ramuan-ramuan yang sudah ada di beberapa etnik atau suku yang ada di Indonesia Jadi di suku Tengger, kita gali, kemudian di suku Madura, kemudian di suku Jawa khususnya Solo dan Jogja Kami lakukan, kemudian juga di suku Dayak Nah ini ada salah satu tanaman yang sangat potensial Namanya akar kuning Akar kuning Oh akar kuning ya, sama dengan itu Batangnya warnanya kuning Nah ini ada penelitian dari salah satu mahasiswa kami Kita mengeksplore dari informasi etnomedisin bahwa akar kuning ini bisa digunakan untuk meredakan rakan nyeri mereka Akhirnya kita eksplore, kita coba identifikasi tadi senyawa bioaktifnya dengan menggunakan ICMS Kita prediksi senyawa bioaktifnya apa Itu dengan menggunakan komputer es in silico Kemudian kita ujikan dengan menggunakan in vitro, studi in vitro, studi in vivo pada hewan coba Ternyata memang itu apa yang telah disampaikan oleh masyarakat di suku Dayak itu tadi Nah Prof, kalau saya lihat nih dan baca beberapa artikel Kan FF UNAIR ini cukup aktif ya Terima dalam kegiatan yang berkaitan dengan jamu dan bahan alam Gimana peran FF UNAIR melestarikan warisan budaya sehat? Kita itu kalau di universitas ya Tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, penelitian Tapi iya Betul, betul Di pengabdian masyarakat ini kami ada beberapa desa binaan Oke Di mana aja Prof, kalau boleh tahu? Di Bromo Bromo? Iya, di Bromo Yaitu desanya namanya desa Disari Di Bromo itu kita menjadi salah satu desa binaan kami Kemudian di Madura Di Sumeneb tepatnya Itu ada satu pulau yang katanya orang-orang itu Pulaunya itu mempunyai kadar O2 O2 yang paling besar Yaitu di Pulau Gili'iang Itu juga merupakan salah satu desa binaan kami Terus apa yang dilakukan di desa-desaan itu? Nah, kita mencoba menggali potensi tanaman asli mereka Misalnya di Bromo Bromo itu pernah ke Bukit Teletapis Iya, iya Di Bukit Teletapis itu banyak sekali tanaman adas Tanaman? Adas Adas Iya, betul Tanaman adas ini mereka tidak tahu pemanfaatannya Mereka biarkan begitu saja, tidak tahu Pada saat kita datang ke sana Kita gali, kemudian kita berikan pelatihan kepada mereka Bagaimana mengolah buah adas yang ada di sana Mereka juga terkejut Ternyata tanaman adas ini mahal ya kalau dijual Iya, jadi hanya dalam bentuk simplicia kering saja harganya 1 kilo bisa 80 ribu Mereka terkejut Wah, berarti saya bisa ambil itu buah adasnya kemudian kita jual Nah, itu satu kita ajari mereka bagaimana cara membuat simplicia yang baik Kemudian kita ajari lagi Mereka atau kita berikan pelatihan untuk membuat sirup atau minuman Minuman hangat gitu ya Kan kalau kita tahu di Bromo itu kan mereka potensi wisata itu sangat tinggi sekali Ada sirup adas untuk hangat, daerah-daerah dingin Itu kemudian dari buah adas itu sendiri kita bisa ambil minyak aksirinya Minyaknya? Iya, minyaknya Nah, minyaknya ini bisa kita jadikan satu produk-produk aroma terapi Yang nantinya mereka bisa gunakan sebagai souvenir Atau mungkin di rumah-rumah penduduk di vila-vila itu pun bisa dipakai sebagai salah satu Manfaatnya apa sendiri dari adas ini? Adas itu kalau Buat apa sih? Nah, itu adas itu punya kelebihan dia bisa untuk meredakan tengurukan Untuk batuk, untuk flu Nah, itu cocok tempat dingin Betul sekali Nah, ngomongin produk-produk nih ya, di depan kita sekarang udah ada beberapa produk Boleh tolong dibantu di belas Oke, baik Ini produk apa aja sih Prof? Yang mana kita mulai dari mana? Ini? Oke Silahkan Prof Ini salah satunya adalah lilin Lilin aroma terapi Lilin ya? Betul Milin aroma terapi Yang kita buat dari tanaman adas Minyak aksirinya Oh, minyak Jadi awalnya kita berikan pelatihan kepada masyarakat di Adisari itu Bagaimana cara mendestilasi atau memperoleh minyak aksirinya dulu Setelah dapat minyak aksirinya, kemudian kita memberikan pelatihan bagaimana membuat lilin cantik seperti ini Enggak, bukan hanya kayak ini biasa Ini enggak, tidak hanya Ternyata dibentuk Betul Dibentuk cantik seperti ini Supaya menarik Kalau lilin biasa kan Ya wisatawan yang datang ke sana gak akan tertarik Berarti ini ada baunya ya? Ada baunya Ada baunya Ada baunya ya Karena itu aroma terapi ya Prof Betul sekali Jadi itu Nah, kalau ini apa nih Prof? Bunyit asem Ini, kalau ini beda lagi Beda lagi? Ini ceritanya ini adalah Kita itu kan sebetulnya Ingin mengenalkan Karena kalau kita tahu ya Generasi sekarang ini kan Gak suka minum jamu Kita gak tahu Pak Iman suka minum jamu Suka Oh suka ya Karena kan istri saya orang Jawa Oh gitu Jadi masih suka minum jamu Kalau anak zaman sekarang mungkin jamu pun ada yang gak tahu loh Betul Jamu apa itu Betul sekali Jadi ini adalah salah satu produk fakultas farmasi juga Yang awalnya itu kita muncul ide untuk membuat produk ini adalah Karena mahasiswa-mahasiswa atau generasi muda di kita itu banyak yang tidak suka minum jamu Jadi dengan minuman yang sederhana yaitu kunyit asem ini kita produksi kemudian kita sediakan di lantai satu di lobby Jadi kalau lihat di lantai satu dan lepari es Nah itu mereka ambil sendiri nanti bayar sendiri pakai QRIS Terus selain itu Kalau hari Jumat itu kan kita ada senam pagi Senam pagi bersama Dikasih nih jamu selesai Betul ya Selesai senam Supaya sifitas akademika farmasi itu sehat Baik itu dosennya Baik itu tenaga pendidikan maupun mahasiswa Setelah senam pagi Kita bersama-sama sarapan pagi dan minum jamu punyit asem Apalagi Prof? Ada lagi gak Prof? Kalau yang dari produk yang ada di Ngadisari itu Selain lilin aromaterapi tadi Ada sabun aromaterapi Sabun? Sabun Tapi sabunnya sabun batang Sabun batang padat yang juga dibentuk-bentuk seperti itu Kemudian ada moonwash Untuk kemur-kemur Terus ada inhaler Inhaler Oh ini? Betul Ambil sebut merk tadi Ya mungkin kan disana dingin ya Salah satunya adalah Keren gitu Biasa binaannya keren Produknya keren Dan paling Ya memang itulah pengabdian masyarakat Betul sekali Masyarakatnya mendapat dampak Betul Dapat benefit Kita juga senang Betul Oke kalau tadi kita ngobrolin perkembangannya Bahwa jabun itu makin lama makin baik Banyak yang suka Meneliti juga banyak gitu ya Tapi pasti ada tantangan Betul Yang namanya tantangan itu dalam mengembangkan obat tradisional di negara kita pasti ada Apa sih Prof tantangannya? Tantangannya tadi itu yang salah satunya tadi itu Generasi muda itu tidak suka minum jamu Nah ini tantangan salah satunya Makanya salah satu upaya atau cara yang kita lakukan tadi Kita buat produk yang tadi itu untuk mengenalkan ke mahasiswa itu tadi Selain mungkin ini masih di kalangan farmasi sendiri ya Nanti kita berharap produk ini bisa meluas ke tempatnya Tapi sebetulnya tidak hanya di mahasiswa Kalau kita ada event-event terpentu Seminar internasional dan yang lain Nah kemudian yang kedua Supaya mahasiswa Generasi muda Khususnya generasi Z ya Sekarang terbilangnya Itu dia tidak hanya cuma tahu Oh jamu adalah Itu kita juga Ada satu mata kuliah wajib Yang namanya Mata kuliah obat tradisional dan komplementer Maaf nih Prof Apakah setiap kampus pasti ada ini atau tidak? Tergantung kampusnya Ada yang dia masuk dalam mata kuliah wajib Ada yang masuk mata kuliah pilihan Oke kalau di sini wajib Kalau dulu pilihan Sekarang dijadikan pada kuliah-kuliah yang baru kita jadikan wajib Karena kita melihat beberapa mahasiswa yang masih Awareness-nya itu kurang gitu mungkin ya Nah itu Nah yang menariknya di mata kuliah wajib obat tradisional dan komplementer Ini adalah Di awal kita kasihkan teori Setelah itu Akhir-akhir itu ada Kita mengajak mereka untuk membuat ramuan sendiri Ramuan Jamu tradisional sendiri Mencari ramuan Habis itu setelah itu Mereka mempraktekkan Mereka bikin sendiri Ya mungkin tidak yang terlalu Susah ya Seperti misalnya kunir asem Bikin sendiri Beras kencur Bikin sendiri Cabai puyang Mereka bikin sendiri Selain itu juga kita kenalkan juga Jamu yang untuk pengapal luar Kosmetik gitu Misalnya kayak lulur Bedak dingin Itu mereka bikin sendiri Dengan begitu mereka mempraktekkan Membuat sendiri Akhirnya kan mereka Jadi Kenal dan tahu Dia rasakan Dia minum sendiri Nah dia mencindai Nah di akhir mata kuliah itu Mereka pameran Oh difasilitasi Kita fasilitasi Kepameran Jadi kita buka Satu ekspo Mereka pamerkan Produk-produk Yang sudah Dan itu boleh dijual gak? Ada transaksi penjualan beli atau tidak? Untuk sementara tidak Oh jadi cuman dipamerkan Dipamerkan Dan ada satu Apa yang bisa dicoba Jadi yang datang Pengunjung yang datang Itu nanti Boleh nyoba Kemudian memberikan Rasanya bagus Enak gitu ya Tapi mungkin ada juga Kurang ini Kurang ini Seperti itu Tapi itu bukan tugas akhir ya Sebentar Bukan 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 tugas akhir Bukan tugas akhir Iya Seperti itu Oke apa lagi tantanya? Ada lagi Ada lagi Beberapa industri Kalau kita amati sekarang Di sekitaran kita ya Ada beberapa industri Jamu Ataupun kafe Kafe-kafe jamu Kafe-kafe jamu Yang sekarang sudah Mulai Mencoba Untuk Membuat generasi Muda itu Mengenal Yang mereka mempunyai image Jamu itu adalah Pahit Maka mereka membuat Model dengan Minuman kekinian Minuman kekinian Atau minuman herbal Biar bisa diterima Salah satunya Yang dibuat oleh Love cup Jamu Jamu kafe Atau mungkin Gria herbal Acaraki Nah itu Beberapa Mereka membuat Apa namanya Jamu Atau minuman kekinian Oke Itu cara Untuk Mereka mengenal Saya punya Satu pengalaman Nah ini ya Kami kan di Universitas Erlangga Juga menerima Mahasiswa Pertukaran mahasiswa Itu Dan di dalam Pertukaran mahasiswa itu Ada satu Mata kuliah Namanya Modul Nusantara Modul Nusantara Di dalam Modul Nusantara itu Kita belajar Kita memberikan Pelajaran kepada mereka Tentang Keaneka ragam budaya Dan warisan Indonesia Salah satunya Saya sebagai dosen Modul Nusantara Di situ Kami angkat Topik tentang Jamu Nah ini Jadi Mahasiswa dari Beberapa daerah Di luar Jawa Datang Kesini Untuk belajar Mata kuliah Modul Nusantara itu Kemudian Kita Kita kenalkan Bagaimana Membuat jamu Bagaimana jamu Tradisional Itu seperti apa Kemudian Kita juga Bawa mereka Ke geria jamu Untuk mengenal Jamu kekinian Yang awalnya Mereka tidak tahu Apa itu jamu Karena memang bukan Bidangnya farmasi Mereka adalah Bidang berbagai macam Bidang jamu Kemudian Mereka Tidak suka Setelah kita Kenalkan Dari yang tradisional Sampai dengan yang modern Pulang Ini kemarin sudah Pada pulang Balik ke daerah Saya Saya sekarang Mencintai jamu Saya akan Leparikan Jadi sebenarnya Kansnya itu besar Betul sekali Kansnya besar Mungkin udah mental block aja Mungkin Ini orang lama banget Orang yang menduk Jadul gitu ya Istilahnya Tapi ternyata Pas prof buktikan sendiri Bisa kok Bahkan mereka nyari Betul 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 sekali Bukan hanya suka Tadi bahasanya kan Mencintai Mencintai Oke prof Kalau kita kaitkan Dengan apotekar Nah gimana Menurut prof Peran apotekar Dalam pengelolaan Jamu Atau baterisional Oke baik Apotekar itu kan Sisinya macem-macem ya Maksudnya Dari segi Yang beragam Dari segi Pendidikan ada Dari segi Industri ada Dan juga Dari sisi pelayanan Juga ada Kalau dari sisi penelitian Pastilah mereka Peran apotekar itu Besar sekali Untuk menemukan Memberikan Apa ya Potensi Tanaman apa Yang bisa Dimanfaatkan Sebagai Bahan Baku Untuk Obat tradisional Baru Nah Yang di industri Mereka juga mempunyai peran Bahwa dia akan bisa Membuat Atau memproduksi Jamu Dengan Kualitas Dan mutu Produk obat tradisional Yang Bagus Yang bagus Itu pastinya Dia harus menjamin Kualitas Dan mutunya Sedangkan Apotekar yang ada Di pelayanan Saya di apotek Dia itu bisa Memberikan informasi Yang akurat Tentang Jamu Kepada masyarakat Misalnya Manfaatnya itu Seperti apa Kemudian Efek sampingnya Itu bagaimana Nah ini Juga bisa disampaikan Oleh apoteker Yang ada di pelayanan Mereka juga bisa Sebetulnya Memberikan Satu Alternatif Oh silahkan Mungkin Dicoba Ini Yang sudah ada Penelitian Artinya Pada saat Apoteker itu Memberikan Satu Apa Choice Atau pilih Kepada pasien Mereka juga Harus punya Bukti dong Punya referensi Apoteker disini Punya perang Sekali di pelayanan Untuk penggunaan Bari obat Sebelum kita lanjut Ya Prof Swipers Segera lengkapi Stok produk-produk Milik Swipers Di Swiperex Belanja Jadi Jangan lupa Untuk check out Buruan Jangan sampai kehabisan Belanja kebutuhan apotek Pasti aman Nyaman dan cuan Hanya di Swiperex Belanja Nah silahkan Prof Pasti pesan Untuk apoteker Agar ikut Mengamakan jamu Dan obat original Agar dunia Terima kasih Mari bersama-sama Kita lestarikan Budaya sehat Dengan minum jamu Yang merupakan Warisan nenek moyang kita Dan sebagai tenaga kesehatan Apoteker harus tahu Memperbanyak Dan juga menyebarkan Informasi tentang Akurasi dari suatu jamu Kepada masyarakat Seperti mekanan manfaat Dan juga efek samping Hidup sehat Dengan jamu Prof Warahmatan bagi saya Dan tentunya Kehormatan bagi SwiperX Bisa berbintang Dengan Prof Terima kasih banyak Prof Terima kasih juga Buat Swipers Yang sudah nonton Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan nyalakan fitur Notifikasinya Dan bisa Up to date Dengan konten-konten kami Yang berikutnya Sampai jumpa di episode Berikutnya Meet the Expert Podcastnya Apoteker Salam sehat SwipeRX SwipeRX Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya